Halo, berjumpa lagi dengan saya, Agam, di pusat tutorial desain gratis AsaStudio.org Saya sudah mempunyai mobil yang bisa belok kiri Oke, seperti itu Bisa maju dan belok kiri Dan sekarang saya mau menambahkan belok kanan Dan, oke, di left Saya memberikan klik kanan, lalu duplicate, define Pergi ke keyboard lagi, lalu right Lalu di right saya double click Dan memberikan min Oke, saya simpan Saya coba Dan sekarang saya sudah bisa kiri kanan Dan jika saya lepaskan Mobil masih tetap berjalan Dan disini saya membutuhkan yang namanya friction Friction itu semasa Gesekan, kekuatan gesekan Dan jika kita memberikan friction, maka mobil akan berhenti secara perlahan Karena ada Gaya gesekan tadi Dan disini, di create, saya menambahkan satu variable lagi Dan namanya harus friction Friction, seperti itu Dan disini mungkin saya memberikan 0,4 Oke, dan saya coba lagi Saat saya memberikan up Oke, saya tidak mendapatkan mobil yang maju Mungkin kurang sedikit Saya double click lagi Dan saya ubah mungkin Dua Saya coba lagi Oke, saya sudah mempunyai Dan dia Akan berhenti saat saya melepas Dash Intinya seperti itu Dan Oke, mungkin Agak terlalu Berat Saya memberikan 1,014 Mungkin Saya coba lagi Oke, saya sudah mempunyai semacam ini Dan Saya rasa sudah Keren Oke, saya sudah mempunyai mobil Dengan kecepatan Seperti itu Dan dia akan Memutar Dan saya masih mempunyai kontrol yang salah Disini Oke, saat Saat mobil mundur pun Saya mempunyai kesalahan Saat berbelok Dan Oke, mungkin saya memberikan Ini Saya memberikan Tembok di Di ruangan Biar mobil tidak Kemana-mana Mungkin seperti itu Oke, saya buka disini Saya memberikan Sprite lagi Saya membuat sprite lagi Dan saya namakan mungkin Tembok Dan edit sprite Lalu New Dan di new Saya memberikan mungkin Oke, 32, 32 Atau mungkin 32 Dibagi 2 16 Oke, 16 Dan mungkin 16 Saya klik oke Lalu Saya klik 2 kali Dan Saya memberikan warna Mungkin Oke, mungkin merah Atau Oke, saya langsung memberikan ini Brush Mana brush Oke, brush Saya memberikan merah mungkin Dan Saya klik oke Lalu Saya klik oke lagi Dan Saya memberikan Di objek Klik kanan Create object Saya memberikan tembok Dan saya pilih tembok Lalu saya memberikan Add event Dan Collision Mobile Saya memberikan Collision mobile Dan Saya memberikan Variable Variable Other Variable Other Speed Saya memberikan 0 Dia akan berhenti Oke, mungkin seperti itu Dan saya klik oke Melalu Saya klik oke Dan sekarang jika saya coba Saya belum meletakkan di Room Oke, saya klik oke lagi Lalu Saya klik Di sini Dan tembok Dan Saya memberikan di sini Anda bisa menekan Shift Untuk memberikan Kotak Dan sekarang jika Saya coba Untuk memutar Oke Saya mempunyai Semacam itu Dia akan berhenti Dan Saya tidak akan Bisa keluar dari Situ Oke Dan Saya tutup lagi Lalu Di tembok Saya menuju ke tembok Saya menuju ke tembok Lagi Dan Saya memberikan Memberikan Solid Di sini Saya klik oke lagi Dan saya coba Sekarang Saya akan mempunyai Solid Tembok Oke Seperti itu Oke Seperti itu Oke Oke Saya coba Menuju ke Sprite Dan di Sprite Adalah Spirit Collision Mesh Mungkin Saya klik oke Saya coba Lagi Oke Saya sudah mempunyai Animasi yang cukup Bagus Oke Keren Dan Oke Mungkin Saya memberikan Lagi Oke Saya menuju ke Mobil Klik dua kali pada Mobil Dan di sini Saya memperbaiki Beberapa Create Oke Saya mau Mencek Jika saya mempunyai Maju Dan kiri Dia akan Benar belok kiri Tapi jika saya Mundur Dan kiri Dia belok kanan Dan Di sini Saya membutuhkan Variable Lagi di sini Saya memberikan Variable Dan Saya namakan Maju Maju Sama dengan Satu Oke Seperti itu Dan Saya klik oke Saya sudah mempunyai Maju Dan Satu Lalu Saya menuju Ke Left Dan di Left Saya Memberikan Oke Di Up Saya memberikan Variable Di sini Adalah Maju Sama dengan Satu Oke Lalu Di Down Saya memberikan Variable Juga Dan Maju Sama dengan Nol Seperti itu Oke Dan Di video selanjutnya Saya akan Memperbaiki Belok kiri Belok kanan Pada Mobil ini Sampai jumpa Di materi selanjutnya Salam 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 Jadi Sampai Mata Sampai jumpa